Optik Melawai Kita tidak mau komentar apa yang menjadi detail rincian yang dibahas di Balai Karena kan ini, rancangan undang-undang ini kan inisiatif DPR Kalau tidak salah 2 bulan November tahun 2023 mereka sudah ajukan inisiatif untuk membahas rancangan undang-undang pilkada Dan kalau tidak salah juga bulan Januari surprise sudah keluar agar undang-undang itu bisa dibahas Januari tahun 2024 Kita tidak tahu apa yang membuat itu mungkin belum dibahas mungkin karena pemilu mungkin, mungkin saja kan Dan hari ini mungkin ada momentumnya sehingga rancangan undang-undang pilkada itu harus dibahas di badan legislatif Tapi Bang, dengan Balai kemudian membahas rancangan pilkada kemudian akhirnya tidak mengikuti perusahaan MK ini, bagaimana Bang? Kita hormati aja hak masing-masing ya Kan ada kamar undang-undang yang kemudian menjalankan kewenangannya Seperti MK misalnya juga menjalankan kewenangannya untuk mereview Atau membahas permohonan masyarakat, dia ingin judicia review dan mereka sudah mengeluarkan keputusan Tapi kita juga harus menghormati hak DPR sebagai lembaga legislatif yang punya kewenangan juga untuk membentuk undang-undang Jadi saya minta jangan berpersangka macam-macam dulu Kan sidangnya live ya, teman-teman bisa lihat live ya Sidang-sidang di DPR itu apakah mereka kemudian mengakomodir keputusan lembaga-lembaga tinggi negara tadi atau tidak Apakah mereka sejalan dengan keputusan lembaga-lembaga negara tadi atau tidak Misalnya MA, MA mengeluarkan keputusan, dia akomodir enggak keputusan Misalnya MK, MK mengeluarkan keputusan, dia akomodir enggak di undang-undang ini Kalau misalnya keputusan MA, dia akomodir, keputusan MK, dia akomodir Kemudian dia akomodir dalam undang-undang ini artinya kan tidak ada perbedaan di antara ketiga lembaga tinggi negara itu Kalau tidak diakomodir bagaimana? Kalau tidak diakomodir tentu akan terjadi soal aturan ya Akan terjadi dispute soal aturan Karena MK atau MA punya keputusannya apa Kemudian DPR punya keputusan yang berbeda, tentu nanti akan dispute Pemerintah sendiri akan mengikuti undang-undang ini buat DPR atau mengikuti putusannya? Pemerintah kan tugasnya menjalankan undang-undang Pembuat undang-undang itu kan cuma satu DPR ya Inisiatifnya bisa dua Bisa dari pemerintah, bisa dari DPR Tapi kalau undang-undangnya sudah keluar, pemerintah tugasnya menjalankan undang-undang Tapi terkait pemilu, lebih banyak nanti yang akan menjalankannya KPU kan? Tidak secara langsung pemerintah Kita ikuti saja sekarang yang ada adalah proses pembahasan undang-undang di DPR Saya rasa bolanya dan hal-hal teknisnya lebih banyak bisa ditanyakan ke DPR Sampai sekarang yang bisa saya kasih keterangan adalah bahwa Pemerintah dalam hal ini menghormati semuanya Menghormati keputusan MA Menghormati keputusan MA Dan menghormati kewenangan DPR Dalam membentuk undang-undang Kita lihat saja nanti hasilnya Pak ada kabar Pak Jokowi Akan menjadi Dewan Membina Bokad Oh dari pemerintah tidak bisa komen soal itu Nanti tanyakan ke orang-orang politik Pak, untuk tanggapan dari penyataan mantan ketua MA Pak Jimli bilang kalau Indonesia itu bentuk pemerintahannya republik Tetapi budaya politiknya seperti sistem monarki atau kerajaan Tanyakan ke akademisi dan pakar politik saja soal itu Saya harus bicara sikap pemerintah disini Saya meeting dulu oke teman-teman Terima kasih ya Ya Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi Gelar bicara yang tajam Ini kan kebohongan dong Mengupas fakta demi fakta Dan mendorong pencarian solusi Serta investigasi yang mengungkap kebenaran Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu Ikuti semuanya bersama Kompas TV